Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di dapur buaya Kali ini aku mau buat puding bening Yang cantik dan simpel Kalian bisa buat puding ini Untuk acara ulta Kumpul keluarga atau hari-hari yang spesial Buatnya mudah banget Modal diaduk tuh udah jadi Oke kalau gitu kita buat sama-sama ya Oh iya jangan lupa Sebelumnya untuk klik tombol subscribe Buat kalian yang belum subscribe Nyalakan tombol loncengnya juga Pertama kita akan campurkan air Dengan spray Lalu tambahkan bubuk jeli Dan aduk merata Terima kasih telah menonton! Nah lalu kita akan masak di kompor Dengan api sedang Cenderung kecil Sambil terus diaduk Sampai mendidih Nah ini udah mendidih Ada buih-buihnya ya Sekarang kita akan matikan kompor Lalu aku siapkan cetakan Kalian boleh pakai cetakan Sesuai selera Nah ini aku tuang ke cetakan Biarkan uap panasnya hilang dulu Setelah itu Baru aku tutup atasnya dengan plastik Lalu aku akan siman di kulkas Selama 3 jam Atau sampai set Sambil menunggu Aku akan iris Toberinya Seperti ini Aku cuma potong bagian ujungnya aja ya Kecil-kecil Seperti ini Terima kasih telah menonton! Lalu daun pandan Aku potong bentuk segitiga Terima kasih telah menonton! Nah pudingnya udah set Aku akan keluarkan dari cetakan Oh iya Saat mengaduk Teman-teman pastikan agar-agarnya Tercampur sempurna ya Kalau aku disini ada Sisa agar-agar Yang gak teraduk Jadi seperti ini Ada noda-noda putihnya Tapi ya sudah lah Yang penting ini tuh Masih bisa dimakan ya Masih oke Nah sekarang Tinggal kita hias Terima kasih telah menonton! Wah sudah setengah jalan nih Gimana? Udah kelihatan ya Bentuk bunganya Menurut kalian Mirip sama bunga apa? Komen di bawah Nah ini bagian bawahnya pun Aku hias lagi Dengan bahan yang sama Sampai jumpa 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 Wah secantik itu ya Padahal buatnya simple banget Cocok banget nih Buat jadiin kado Buat temen, sahabat, besti Aku yakin kalian akan buat Lebih baik dari yang aku buat Sekarang Mari kita potong Nah udah kita potong Kita coba ya Wah rasanya seger Gak terlalu manis di lidah Karena kita gak pake gula ya Jadi rasanya tuh lebih seger dari sprite-nya Seperti makan sprite Tapi dalam bentuk jelly gitu Untuk kalian yang terlalu suka manis Ini wajib dicoba Tapi kalau kalian lebih seneng manis Boleh tambahkan gula Sesuai selera Nah sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat ya Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton